selamat menikmati kita coba untuk maksimalkan semampu kita oke untuk di modul 1 ini untuk praktikum PLC ya langsung saja mungkin nanti dari teman-teman untuk bisa lebih mengetahui dasar-dasar dari PLC itu sendiri nanti akan disertakan juga untuk apa ya dokumen-dokumen ataupun bacaan-bacaan pendukung di modul ini supaya teman-teman bisa membaca sendiri dan memahami untuk di modul ini kita coba bahas sedikit demi sedikit ya untuk pendekatan sistematik untuk kita merancang sebuah sistem kontrol proses itu yang pertama perlu memilih suatu instrumen atau sistem yang tidak dikontrol sistem yang terotomasi bisa berpaka mesin atau proses yang kemudian disebut sebagai sistem kontrol proses fungsi dari sistem kontrol proses ini secara terus menerus akan mengamati sinyal-sinyal yang berasal dari piranti masukan atau sensor dan tanggapannya berupa suatu sinyal yang diberikan ke piranti keluaran dan yang kedua perlu menentukan semua instrumen masukan dan keluaran yang akan dihubungkan ke PLC dapat berupa saklar sensor dan lain sebagainya sedangkan piranti keluaran yang bisa berupa selenoid, keran elektronik keran elektromagnetik motor, relay ataupun instrumen yang mengeluarkan suara atau cahaya setelah menentukan piranti masukan dan keluaran kita lanjutkan menentukan jalur masukan dan keluaran pada PLC yang ketiga membuat program yang lebih dikenal dengan diagram tangga atau ladder diagram ini merupakan pemrograman PLC yang bisa dibilang paling mudah tidak begitu kompleks sesuai dengan jalannya proses yang diinginkan yang bisa dilakukan melalui terminal konsol atau melalui komputer PC nah program yang kita buat di PC atau di saya program ini nanti akan disimpan di PLC untuk kemudian diproses oleh PLC untuk mengeluarkan atau menghasilkan output yang kita inginkan nah komponen-komponen PLC untuk unit pengelolaan pusat atau CPU merupakan otak dari sebuah controller PLC CPU itu sendiri biasanya merupakan sebuah microcontroller 8, 16, atau 32 bit controller PLC memiliki suatu rutin kompleks yang digunakan untuk memeriksa memori agar dapat dipastikan tidak rusak hal ini untuk alasan keamanannya karena di dalam PLC hardware PLC sendiri itu banyak lampu indikator yang bisa menunjukkan ketika PLC itu sedang bermasalah atau bekerja dengan semestinya memori sistem digunakan PLC untuk sistem kontrol proses selain berfungsi untuk menyimpan program yang harus dijalankan dalam bentuk binar hasil terjemahan diagram tangga yang dibuat keluaran berupa logika 0 atau 1 jadi mirip-mirip dengan gerbang logika mirip-mirip seperti itu kemudian isi dari memory flash dapat dikosongkan atau dihapus jadi bisa dihapus kurang lebih sama kayak Arduino memori dibagi beberapa blok yang memiliki fungsi khusus status yang sesungguhnya dari masukan maupun keluaran berupa logika 0 atau 1 dalam lokasi bit memory tertentu kemudian untuk catur daya listrik digunakan untuk memberikan suplai tegangan ke seluruh bagian PLC kebanyakan PLC itu berharga dengan catur daya 24 DC atau 220 V AC jadi catur daya ini tidak digunakan untuk catur daya langsung kemasukan maupun keluaran kemudian untuk mendeteksi keadaan atau proses yang terjadi dipersentukan sensor-sensor yang akurat dengan kata lain masukan dapat berupa logika on atau off maupun analog ataupun digital ataupun analog telah suatu signal analog yang dijumpai adalah 4 hingga 20 mA atau mV kemudian pengaturan atau antarmuka masukan antarmuka masukan berada diantara jalur masukan yang sesungguhnya dengan unit PLC yang bertujuan melindungi PLC dari sinyal-sinyal yang tidak dikendaki yang bisa merusak CPU itu tegangan masukan misalnya 24V harus dikonveksi menjadi 5V agar sesuai dengan tegangan dari CPU hal ini dapat dilakukan dengan rangkaian optoisolator yang berada dalam PLC itu sendiri gambarnya seperti ini pengaturan kemudian ini ada lampu indikator dan keterangannya jika lampu indikator ini hidup ataupun mati dan itu tadi intro tapi untuk dasar-dasar dari PLC itu sendiri sebenarnya banyak jadi nanti dari teman-teman bisa baca-baca juga karena jika semua dasarnya kita bikin di video ini nanti akan durasinya akan lama banget jadi kita skip nanti dari teman-teman bisa baca ketika dari teman-teman itu tidak tahu atau tidak paham bisa nanti langsung menanyakan di grup telegram ataupun nanti ketika ada google meeting dengan asisten seperti itu mungkin langsung saja kita masuk ke modul 1 ini masih awal kita mengenal input output dan switchbox utility disini disini nanti kita banyak perglut dengan software CX programmer untuk software dari CX programmer itu sendiri nanti juga ada intro di dokumen nanti bisa dibaca untuk fungsi-fungsi dari toolbar dari CX programmer itu sendiri disini untuk tujuan praktikum mengenal software mengenal jenis input output kemudian menentukan adres input output dawan menentukan letter diagram statement list dan timing diagram nah jenis-jenis input output ini bermacam-macam bisa dari bentuk analog maupun digital kemudian adres input output ini sendiri juga bermacam-macam dan ada beberapa jenis jadi sesuai ataupun tergantung dari tipe PLC yang akan kita gunakan atau kita program seperti itu kemudian untuk letter diagram untuk membuat letter diagram sendiri itu kita harus mengerti logika ataupun program kita itu mau kita jalankan seperti apa kemudian statement disini sama letter diagram dalam bentuk kata-kata dan timing diagram ini merupakan waktu ataupun gambaran waktu atau jalannya program itu seperti apa ketika diberi logika satu ataupun nol masuk ke dasar teori letter diagram terdiri dari sebuah garis menurut ke bawah pada sisi kiri dengan garis-garis berjabang ke kanan garis yang ada di sebelah kiri disebut sebagai palang bis atau busbar nanti di cek programmer itu ada jadi garis yang paling kanan dan vertikal itu bernama busbar sedangkan garis-garis cabang atau pressing lines adalah baris instruksi atau anak tangga dan sepanjang garis instruksi ditempatkan berbagai macam kondisi yang terhubung ke instruksi lain di sisi kanan untuk gambarannya itu seperti ini jadi ini merupakan gambaran apa namanya ladder diagram dan ladder diagram itu terdiri dari kontak-kontak NO dan NC yang dihubungkan secara seri maupun paralel untuk mendapatkan sebuah logika atau instruksi yang kita inginkan kemudian jika terdapat dua atau lebih kondisi yang dihubungkan secara seri pada garis instruksi yang sama maka kondisi yang pertama menggunakan instruksi LD atau LD note dan sisanya menggunakan instruksi N atau N note jika dua atau lebih kondisi dihubungkan secara paralel artinya dalam garis instruksi yang berbeda kemudian bergabung lagi dalam satu garis instruksi yang sama maka kondisinya pertama terkait dengan instruksi LD atau LD note dan sisanya berkaitan dengan instruksi OR atau OR note nah disini itu kita akan mengulang kembali ataupun mengingat-ingat kembali pelajaran atau mata kuliah DTD teknik digital yang kemarin terkait gerbang logika N N note OR OR note dan sebagainya jadi untuk memprogram PLC ini kurang lebih sama kita menggunakan ataupun menggunakan logika dari gerbang logika itu sendiri jadi ketika gerbang logika N gerbang logika N ketika input A kan gerbang logika N itu ada dua input A dan B misalkan input A itu 0 kemudian input B 0 maka kan outputnya itu akan 0 ya kan dan ketika input A itu 1 dan input B itu 0 maka outputnya akan 1 nah kurang lebih seperti itu untuk diagram tangganya jadi untuk memprogram sebuah PLC ini sama saja dengan gerbang logika jadi kita menyusun gerbang logika untuk menghasilkan kondisi 1 atau 0 itu sama cuma kita aplikasikan atau ubah menjadi sebuah bentuk ladder diagram atau diagram tanggal jadi seperti ini untuk bentuk N itu seperti ini nah N ini kan ketika ini NO NO itu berarti 0 ya logika 0 ini NO ini NO maka output disini akan 0 atau mati karena harus atau pentegangan itu tidak bisa mengalir ke output jadi seperti itulah kurang lebih seperti itu jadi logikanya itu seperti itu nah kita langsung saja masuk ke percobaan praktikum disini langsung saja kita disuruh untuk membuat program sederhana untuk mengaktifkan suatu alat dari input address 0.00 dan output dengan address 100.00 nah input itu berawalan atau beralamatkan 0.00 sampai dengan tergantung berapa input yang bisa dipakai di dalam PLC misalkan 15 berarti 0.00 ini kita bisa pakai sampai 15 jadi 0.01 0.02 0.03 sampai seterusnya dan output pun juga sama kita mulai dari 100.00 nah ini nanti itu ada di data sheet tiap PLC jadi nanti bisa dibaca ketika kita ingin memrogram sebuah PLC kita harus tahu data sheet dari PLC itu dulu untuk menentukan alamat input itu dimana alamat input itu berapa alamat output itu juga berapa itu kita harus tahu dulu seperti itu dengan statement list seperti statement list LD out end dengan alamat 0.00 G100.00 kita langsung buka CX Programmer teman-teman CX Programmer ya kita buka nah kita buka CX Programmer kita klip new disini ada device name tipe network yang akan dipakai disini kita pakenya PLC omron tipe CP1H klik ok nah untuk tampilan awal dari CX Programmer itu seperti ini nah ketika kita ingin membuat diagram tangga itu di CX Programmer itu ada dua tipe classic input maupun smart input ketika kita ingin menggunakan smart ya kita bisa dengan cukup mengetikan perintah dari statement list nya misalkan tadi LD dengan alamat 0.00 yang tersebut kita kasih nama saklar 1 dar seperti itu dan ketika kita classic kita apakah bisa ketik kita coba ya tidak bisa kita harus ini memakai komponen yang sudah disediakan di atas ini jadi kita klik kita kisah ke sini kita kasih alamat 100.00 kita kisah kita kasih nama out atau lampu lampu gitu ya bentar nah seperti ini nah yang ini itu namanya busbar kemudian ini merupakan garis instruksi ataupun penghubung tegangannya nah itu seperti ini nah mari kita tentukan timing diagram nya di modul sudah diperlihatkan untuk timing diagram nya ini kita pahami dulu ya timing diagram ini ketika input itu diberi logika 1 maka output juga akan berlogika 1 dan ketika output diberi logika 0 maka outputnya juga akan berlogika 0 seperti itu ya mari kita buktikan di check programmer atau apakah sama run simulasi klik simulasi kemudian walk online simulator atau control shift way oke seperti ini ya ini masih berlogika 0 dan inputnya berlogika 0 outputnya juga berlogika 0 ketika input kita kasih logika 1 caranya dengan di kanan force on nah ketika inputnya berlogika 1 maka output juga akan berlogika 1 seperti itu jadi timing diagram itu untuk menentukan apakah ladder diagram nya sudah berjalan sesuai dengan timing diagram yang kita buat jadi ketika kita membuat program itu kita bisa membuatnya dari timing diagram dulu maupun ladder diagram dulu itu bisa saja jadi seperti ini ya jadi ketika ini kita beri logika 0 kita off maka outputnya juga akan berlogika 0 seperti itu kita lanjut ke percobaan kedua percobaan kedua ini membuat program untuk mengaktifkan suatu alat dengan caklar pengunci dengan statement list ld or out n jadi ini kita bahas disini ya jadi ketika ini diudupkan output itu akan hidup tapi ketika input ini dimatikan output ini harus tetap berlogika 1 nah logika yang seperti itu itu bisa kita melihat gerbang logika or jadi kita bisa pakai untuk membuat ladder diagram nya kita buktikan ya nah disini kan juga sudah ada di timing diagram ketika input diberi logika 1 outputnya juga akan berlogika 1 tetapi ketika inputnya diberi logika 0 outputnya masih berlogika 1 tidak mati itu kita buktikan di cp programmer kita pakai classic aja input kita stop dulu semuanya kita kasih alamat 00 ditek 0 ditek 0 1 1 klar 2 enter dan kita kasih output input 0 1 lampu 2 kita paralel kita kasih logika sama dengan output karena dia berguna untuk saklat munci ini bukan output salah kita kasih nc dengan alamat yang sama dengan output seperti ini untuk led diagram untuk timing diagram tadi seperti itu jadi kita langsung saja buktikan dengan menjalankan simulasinya apakah benar program ini akan berjalan dengan sesuai dengan timing diagram ataupun output yang kita inginkan dengan outputnya itu selalu hidup ketika saklar 1 saklar 2 disini terdolos saklar 2 itu dihidupkan dan ketika saklar 2 itu dimatikan output itu tetap menyala kita jalankan simulasi simulasi kemudian kita pop on simulator oke nah disini ya ketika ini saklar 2 kita beri logika 1 di kanan force on nah output akan berlogika 1 kenapa disini input ini sebagai pengunci hidup karena kan dia alamatnya sama dengan alamat output makanya ketika output dapat logika 1 saklar disini atau NO disini itu sebagai kontak bantu kayak kemarin kita di PMLD itu ada pembahasan terkait ini kontaktor kontak bantu seperti itu ketika ada daya yang masuk maka kontak bantu akan mengunci yang semula NO menjadi NC ataupun sebaliknya NC menjadi open seperti itu nah ketika saklar 2 ini kita beri logika 0 atau kita matikan apa yang terjadi outputnya akan tetap menyala nah ini ketika dia kita matikan outputnya akan tetap menyala karena adanya kontak bantu yang ada disini yang sudah mendapat logika 1 dari awal tadi seperti itu untuk percobaannya nah disini juga di dalam software jeprogrammer itu ada yang namanya switchbox utility untuk membuka switchbox utility itu dengan cara tools switchbox klik tools kemudian klik switchbox utility apa fungsinya switchbox utility ini nah fungsi dari switchbox utility ini dia itu berfungsi untuk memonitor alamat 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 yang kita pakai ataupun yang kita simulasikan di dalam ladder diagram ini kita coba ketikan alamat yang kita gunakan sebagai input kita ketik 0 karena kan kita mulai dari 0 maka kita klik 0 ketik enter nah dan disini kita masukkan alamat yang kita gunakan untuk output 100 ketik enter disini kemudian tombol panah kiri nah supaya lebih enak itu kita bisa memasukkan nama-nama yang ada disini ke sini caranya klik file comment import import from plc oke nah disini kita ada kan jadi kita bisa mengendalikan eee kita bisa mengendalikan simulasinya ini dari switchbox utility misalkan ini saklar 1 kita on-kan nah saklar 1 kita on-kan maka lampu juga akan on dengan alamat 0.00 ini kan 0 nah untuk alamat outputnya 100.0 on dia juga hidup kita coba matikan klik 2 kali nah matikan kita juga bisa mengendalikan simulasi ini dari switchbox utility yang percobaan kedua kita bisa lihat saklar 2 ya kan pengunci disini kan dia sebagai kontak bantu kita klik 2 kali on maka dia akan on coba kita matikan kita hidupkan ya saklar 2 kita beri logika 1 nah maka dia akan terhubung dan ketika saklar 2 ini kita matikan outputnya itu akan tetap berlogika 1 atau akan tetap hidup kita lihat nah tetap hidupkan seperti itu kemudian untuk bit monitor ini kita untuk memotif monitor alamat yang kita pakai misalkan kita tadi memakainya kan alamat output misalkan 100.00 tinggal kita enter nah value nya off dengan keterangan lampu disini address 100 itu kita gunakan untuk lampu misalkan kita hidupkan value nya juga akan berubah menjadi hidup nah kemudian untuk watch monitor ini ini berfungsi itu untuk melihat timer di nanti di modul selanjutnya untuk melihat memonitoring waktu dari sebuah program yang kita buat di cx programmer ini mungkin itu itu dulu mungkin nanti ketika ada teman-teman ada yang dipingungkan ataupun ada yang ditanyakan teman-teman bisa bertanya di grup telegram maupun bertanya ketika ada link google meeting dari asisten mungkin itu dan disini ada beberapa tugas nanti bisa teman-teman kerjakan nah ini kan disini tugasnya ada gerbang logika untuk membuat sebuah ladder diagram teman-teman kan udah tau tadi caranya seperti apa mungkin itu nanti jangan lupa tekerjakan juga mungkin cukup sekian untuk video praktikum PLC pada modul 1 ini kurang lebihnya dari saya mohon maaf saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih